Oke lah, buatlah konten sampah tidak bermutu, tapi yuk buat kreatif city Oke, jangan menggunakan sebuah konten kemudian dijadikan pembodohan atau pembohongan publik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malik persi Indonesia, selamat sejahtera buat Anda semua fans Alibata Jumpa lagi dengan saya, Bams Bridle, di kesempatan siang hari ini Masih akan membahas tentang comot konten untuk fake parodi Alibata Gak bosan ya saya untuk membahas ini Karena menurut saya hal ini sangat penting seperti yang saya katakan kemarin Ini mengenai pembodohan ataupun pembohongan publik Yang bisa saya ibaratkan atau saya katakan kemarin merusak sejarah Memelencengkan sejarah Atau membiaskan sejarah Dan itu bisa menjadi abu-abu Mungkin Anda bertanya Masak sih sampai segitunya ya Saya bicara berdasarkan fakta Saya berdasarkan analisa saya Anda bisa cek di Google langsung ya Dengan kata kunci Alibata Di situ Anda akan membaca sebuah artikel yang sangat memalukan menurut saya Karena penulis dalam artikel tersebut Menuliskan sesuatu yang hanya bersumber dari Youtube Yang tidak di cross check dahulu kebenarannya Seklas media yang besar seperti itu Yang dibaca oleh Bahkan internasional ya Bukan hanya nasional Memberikan informasi yang salah Karena ulah Anda Para konten kreator yang Mungkin Anda hanya bercanda Atau Anda hanya Ya apa namanya itu Saya tidak tahu ya Yang Anda lakukan itu Tapi jelas-jelas di situ dituliskan Bahwa Alibata Seorang gitaris mendapatkan banyak pujian Dari musisi-musisi besar Internasional Bahkan mendapat pujian dari Bapak Presiden Joko Widodo dan putranya Ini sangat memalukan Buat Mas Alibata Sangat merendahkan Mas Alibata Makanya untuk Hal yang seperti ini Ini harus ada yang Menyuarakan Tidak bisa Hanya diam Tidak bisa hanya menonton Tapi harus ada yang Meluruskan Pada kesempatan sebelumnya Saya pernah mengatakan Dulu sekali Mas Alibata Terdapat masalah-masalah Dengan klaim-klaim pencurian itu Ini kalau didiamkan Berbahaya Karena Kezoliman atau kejahatan Itu akan terus berlanjut Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat Tapi karena diamnya orang-orang yang baik Dunia ada hitam dan putih Anda bisa memilih menjadi hitam Dan juga bisa memilih menjadi putih Tapi Anda tidak bisa diam saja Kemudian Anda mengatakan bahwa Anda putih Itu sebuah pilihan Bertindak Atau diam saja Baik Kali ini Saya ingin mencontohkan Sebuah channel Yang bisa Anda lihat di sini Jelas-jelas channel tersebut mencomot konten Dari American God Talent Atau apa itu Yang di situ Kemudian Ditempel Dengan Video Mas Alibata Dan dibuat seolah-olah sedang mereaksi Mas Alibata Atau seolah-olah Mas Alibata sedang mengikuti American God Talent itu Atau bagaimana Maunya konten kreator itu Saya sendiri tidak paham Saya muak Dengan yang seperti itu Saya coba menganalisa Untuk channel-channel yang seperti itu Ini dilakukan bukan oleh Nyubi-nyubi ya Bukan dilakukan oleh Pala Youtuber-Youtuber baru Tapi mereka adalah Youtuber-Youtuber yang pro Youtuber-Youtuber yang sudah Sudah tahu dunia Youtube Mereka menggunakan algoritma Alibata Yang sedemikian bagus Sedemikian tinggi Untuk mendapatkan view Yang cukup Dan subscriber yang cukup Yang kemudian channelnya akan dijual Analisa saya seperti itu Jadi motif dan tujuannya adalah Hanya mendapatkan view yang banyak Subscriber yang banyak Kemudian mereka akan menjual channelnya Makanya mereka membuat konten-konten Yang saya katakan konten sampah tidak bermutu Oke lah Buatlah konten sampah tidak bermutu Tapi Yuk mbok kreatif sitik Jangan menggunakan sebuah Konten kemudian dijadikan Pembodohan atau kebohongan publik Jadi dari situ jelas ya Dari channel yang saya contohkan ini Saya anggap mereka adalah sebuah Jaringan Mereka-mereka itu adalah broker Mereka-mereka hanya mengumpulkan jam tayang Mengumpulkan subscriber Setelah itu mereka akan menjual channelnya Dan itu sudah terjadi Waktu dibahas oleh channel Mohon prank ya Yang menggunakan akun fake Seorang artis Yang kemudian Setelah channel itu besar Dijual Sayangnya Atau ini Apa ya Sang pembeli tidak tahu Bahwa yang seperti itu Melanggar aturan youtube Yang kemudian sudah dibeli channel tersebut Seharga berapa Itu kalau gak salah 5 juta Atau berapa ya Kemudian channel itu Tidak lama di tangan pembeli baru Ditake down oleh Yang punya Video So be smart Hati-hati Jika Anda memang Mempunyai uang Untuk membeli channel Karena Anda tidak Mampu membangun dari awal Maka belilah channel-channel yang Anda bisa lihat lah Bagaimana kontennya Bagaimana video-videonya Sebelumnya Dan Reaksi-reaksi Dari Komentar-komentar Di video tersebut Jadi jangan asal beli Atau Anda akan mengalami kerugian Sendiri Baik Jadi untuk Hal ini ya Saya menyarankan Untuk Anda Para Alipars Indonesia Anda fans Alibata Saya harap Jangan hanya mendiamkan Jika Anda Menemukan Channel-channel Atau video-video Yang seperti itu Klik kanan atas Report Paling tidak Seperti itu Ada pilihan Ada spam Ada scam Ada penerimaan identitas Atau apa Untuk lebih jelasnya Anda lihat Channel Monprank Yang Pernah membahas Untuk masalah-masalah Report Akun YouTube So Cukup itu dari saya Sekali lagi Saya katakan bahwa Kejahatan atau kezoliman Itu akan terus terbelanjut Bukan karena Banyaknya orang-orang yang jahat Tapi karena Diamnya orang-orang yang Baik Tetap semangat Selalu berbuat baik Kepada sesama Selalu berbuat baik Kepada alam semesta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati